Terima kasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Terima kasih. Tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Artis Amanda Manopo buka-bukaan kepada siapapun untuk tidak membesar-besarkan kepribadian mendiang sang ibu, Henny Manopo Lugwe. Terlebih, sampai saat ini, Amanda masih diselimuti rasa duka yang mendalam atas meninggalnya ibu yang telah melahirkannya itu pada minggu, tanggal 25 Juli tahun 2021. Melalui unggahan Instagram cerita miliknya pada Jumat, Amanda mencurahkan isi hatinya dan mengatakan kepergian sang ibunda ini menjadi pengalaman paling berat yang ia alami dalam hidupnya. Tak menyebutkan nama, Amanda meminta kepada siapapun untuk tidak membesar-besarkan kondisi almarhumah yang kini telah tiada. Ini mungkin menjadi hal paling berat yang aku lalui dalam hidup, ini menyebalkan. Buat yang tahu ataupun tidak tahu kondisi alam. Mamiku tolong jangan dibesar-besarkan, tulis Amanda Manopo. Dikutip tribunnews.com, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta ini meminta semua pihak untuk menghargai keluarganya saat ini. Sebab mereka tengah memulihkan diri dari wafatnya sang bunda. Terakhir Amanda meminta kepada siapapun yang bukan keluarganya untuk tidak berperan seolah-olah menjadi anggotanya yang mengetahui semua permasalahan yang ada. Tolong hargai keluarga kecil saya yang saya punya, yang di mana kita pun bungkam mengenai masalah ini. Untuk saat ini sangat-sangat butuh self-healing untuk kami sekeluarga, tulisnya. Jadi yang bukan keluarga jangan seperti keluarga, tutupnya dalam unggahan di Instagram cerita. Berkenaan dengan hal itu, dilihat pikiran rakyat tanda hubung tasikmalaya.com dari Instagram lawan main Arya Saloka, Amanda Manopo dia mengungkap kesedihannya. Mula-mula, Amanda Manopo mengakui perasaannya yang amat terpukul. Ini mungkin fase paling berat yang terjadi dalam hidup saya, tulis Amanda Manopo. Sehingga, Amanda Manopo meminta agar semua orang tidak memberitakan hal buruk. Ada pun alasan Amanda Manopo meminta hal ini yakni karena dia sangat membutuhkan self-healing. Untuk saat ini saya sangat butuh self-healing untuk kami sekeluarga, jelas Amanda Manopo. Mengakhiri, Amanda Manopo meminta bagi orang yang bukan keluarga, jangan merasa seperti keluarga. Jadi yang bukan keluarga jangan seperti keluarga, pungkas Amanda Manopo yang mengaku tengah terpukul. Selain itu, pesona kemistri peran Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta mengundang reaksi para haters. Putri Anne dapat nasihat. Terlepas dari perannya, Arya Saloka dikenal sebagai sosok family man. Namun Putri Anne kerap jadi sasaran para haters. Tentu sebagai suami, Arya Saloka tak tinggal diam. Dirinya memberi peringatan pada Putri Anne soal haters di akun Instagram. Iya, Putri Anne selama ini memang kerap kena imbas dari kemistri Arya Saloka dan Amanda Manopo. Diketahui, padahal baik Putri Anne, Arya Saloka, dan Amanda Manopo sudah membuktikan jika gosip itu sekadar rumor karena mereka satu sama lain profesional. Terlebih Arya Saloka memang dikenal sebagai publik figur yang jarang mengumbar keharmonisan rumah tangga karena menurutnya hal itu adalah privasi. Meskipun privasi, Arya Saloka tasungkan membagikan secuil rahasianya dengan Putri Anne sebagai pasangan suami-istri di dunia nyata. Sesi wawancara Arya Saloka bersama Nadia Mulya di tayangan Insert Live Seperti yang dilansir dari tribun solo.com berjudul terungkap reaksi Arya Saloka tiap Putri Anne dapat komentar julid netizen, beri nasihat ini ke istri. Pemeran Aldebaran ini sempat bereaksi ketika Putri Anne diserang haters. Alih-alih marah, Arya Saloka malah memberikan nasihat bijak kepada Putri Anne. Hal itu pula yang akhirnya membuat pemeran Novita di sinetron tukang ojek pengkolan ini cuek-cuek saja di komentari negatif di akun media sosial miliknya. Pemeran Aldebaran ini tak menampik istri kerap mendapat komentar julid. Sehingga ia memberi nasihat dan peringatan. Kadang ada aja yang suka dibaca komentar ngeselin. Anne juga kan sua ngomel-ngomel ya. Jadi kadang suka dibalesin, tapi sarkas ya, kata Arya Saloka. Arya Saloka pun kerap ingatkan istrinya agar tidak terlalu menanggapi komentar haters. Udahlah biarin aja. Gak usah didengerin. Buka aja sosial media yang lain, kalau memang gak mau kesel. Nasihat Arya Saloka. Menurut Arya Saloka wajar jika istrinya kerap merasa kesal. Hal itu manusiawi, namun Arya mengingatkan Putri Anne untuk selalu mengontrol emosinya. Balik lagi pengontrolan diri. Soalnya kalau kita tanggepin gak bakal selesai-selesai. Kalau yang menghujat 10% dari warga Indonesia, badannya bisa kayak aderai kalau nanggepin, kelakar Arya. Beberapa kali Putri Anne diterpaisu miring, termasuk gosip soal Amanda Manopo dan Arya Saloka cinta lokasi atau cinlok. Putri Anne pernah meradang menanggapi hal itu. Sebagai mana hal itu disampaikannya melalui Instagram Stories pada Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021 silam. Putri Anne men screenshot sebuah artikel di mana berisi tentang kecocokan ramalan CEO dan Zodiac antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Artikel itu menyebutkan bahwa Arya Saloka bisa saja berselingkuh dari Putri Anne dan terlibat cinlok dengan Amanda Manopo. Menanggapi hal ini, Putri Anne mengatakan bahwa dalam ajaran keyakinan yang mereka anut ramalan tersebut tidak boleh dijadikan pegangan. Putri Anne berpesan kepada dipenulis agar lebih mencari berita bermanfaat tentang kehidupan rumah tangganya dengan Arya Saloka. Bismillah, kita menganut ajaran Islam yang tidak boleh berpegang pada CEO dan Zodiac. Jadi berita seperti ini tidak ada manfaatnya bagi kami. Putri Anne sendiri juga tak ambil pusing soal kemesraan Al dan Andin di Ikatan Cinta. Ia bahkan mengaku pernah dipaksa cemburu melihat adegan Andin dan Ali yang romantis di Ikatan Cinta. Sementara Putri Anne justru memberikan reaksi kocak. Terlihat dalam video, seorang wanita menggoda Putri Anne yang mendapat komentar netizen. Temannya itu meledek. Barusan Anne cerita kalau ada netizen yang nyuruh dia. Bilang aja kalau cemburu. Kita tanya aja, gimana reaksinya, kata teman Putri Anne. Menanggapi hal itu, Putri Anne lalu bersembunyi di belakang kursi. Hal itu membuat temannya terbahak-bahak. Kasian loh teman gue ini, dinyinyiri netizen dia takut, ucapnya. Putri Anne pun menimpali. Takut dipaksa. Dipaksa. Kamu cemburu dong. Aku enggak cemburu. Enggak cemburu, kata Putri Anne lagi sambil menunjukkan ekspresi pura-pura ketakutan. Setelah itu Putri Anne juga memposting tulisan di Instagram story miliknya. Selama ini Putri Anne memang begitu yakin jika sang suami adalah aktor profesional. Arya Saloka melakukan pelukan, ciuman, atau hal lainnya di layar kaca adalah karena profesinya sebagai aktor. Ia pun meminta netizen untuk tidak mengkhawatirkan perasaannya sebagai istri. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru seputar dunia selebriti, serta jangan lupa berikan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!